Intro Tertangkapnya pulauan ekor hiu di kota Tarakan yang akan dieksplor ke luar negeri melalui dan pasar Bali hingga kini masih tertahan di rumah karantina ikan kota Tarakan dengan status dalam pengawasan. Menanggap pihak tersebut, Ines Perikanan Berau melalui kabir berdaya perikanan Yunda Zulyarsi mengaku telah meminta agar keluar ekor ikan hiu itu segera dikirim kembali ke Kabupaten Berau, agar dapat segera dilepaskan kehabitatannya di Laut Maratua dan Laut Jawa. Dikatakannya, sejak Agustus 2016 hingga Februari 2017, tercatat sudah 223 ekor hiu asal perairan berau yang dieksplor ke luar negeri. Tingginya perburuan ikan hiu disebabkan hiu tersebut tergolong cukup langka dan hanya ditemukan di perairan Laut Berau. Pada kita, pemerintah Kabupaten Berau tidak menginginkan hiu-hiu itu untuk dikirim, dikirim ke Denpasar, melalui Denpasar sepertinya akan diekspor memang. Nah, kita yakin bahwa hiu itu berasal dari Kabupaten Berau karena sekitar dua hari sebelum kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa ada kapal dari Berau menuju Tarakan dengan membawa hiu-hiu gitu kan, hiu-hiu hidup gitu. Makanya kita yakin bahwa itu hiu-hiu berasal dari kita. Yang kedua, karena Laut Berau merupakan kawasan segitiga karang dunia, jadi kita merupakan gugusan karang di mana sebenarnya habitat hiu itu berada. Saat ini, dikatakannya, pemerintah daerah tengah menyusun draft larangan perburuan hiu untuk perairan berau. Bahkan, draft tersebut mendapat dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati agar segera disahkan menjadi peraturan. Tim Liputan Bingus TV melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax